Dokter, polisi, perawat, guru dan profesi lainnya tidak terlepas dari melewati proses pendidikan yang baik. Karena pendidikan adalah jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan, kita tidak mungkin bisa menggapai setiap mimpi kita. Seperti kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tanpa usaha dan kerja keras, kita tidak akan bisa menggapainya. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di pedalaman? Apakah mereka tidak boleh bermimpi? Tidak boleh memiliki hidup yang lebih baik? Tentunya mereka juga berhak bermimpi. Dan memiliki hidup yang lebih baik. Tapi bagaimana mereka bisa menggapai setiap mimpinya? Kalau tidak ada guru yang menampingi mereka. Bahkan sekolah saja telah tutup selama bertahun-tahun. Hal itulah yang membuat anak-anak di pedalaman tidak mempunyai mimpi. Bahkan tidak tahu arti dari kata mimpi. Mereka hanya tahu bagaimana untuk membantu orang tua dalam mencari uang. Buta huruf pun menjadi masalah besar yang terjadi di pedalaman. Sangat disayangkan bukan? Bagaimana Indonesia bisa merdeka dari kebodohan dan kemiskinan? Sejak hadirnya tangan pengharapan dengan mengirimkan guru-guru yang berkompeten, kreatif, dan berkualitas, telah memberikan warna baru bagi hidup anak-anak di pedalaman. Yang awalnya berwarna kelabu, kini berubah menjadi cerah. Kalau perkembangan anak sendiri saya sangat senang karena anak-anak kelas kecil yang saya didik itu bagi saya mereka seperti bejana yang kosong. Jadi memang benar-benar tidak ada apa-apa, tidak ada yang mereka tahu. Tapi begitu kita memberikan pelajaran, memberikan materi, yang mereka bisa ingat, bisa tersimpan, dan ketika ditanya bisa menjawab. Oh, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya. Dan saya secara pribadi menikmati proses perubahan anak-anak itu sih. Saya sangat senang mereka akhirnya berubah dan berkembang. Walaupun bukan hanya kuat dan hebat saya sih, pasti Tuhan juga turut bekerja oleh tanah-anak ini. Apa yang dilakukan guru-guru di pedalaman ini? Seperti menghidupkan api semangat kecil untuk setiap anak-anak agar tidak berhenti belajar dan mengejar cita-cita mereka. Seperti kisah anak pedalaman dari Sumba ini yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan di Jakarta. Kan kita itu dievulsikan, setelah selesai belajar mereka dibilang kan kita sudah terima amplop dan sudah kasih tahu gitu peringkatnya gitu kan. Terus setelah itu kasih tahu kita, kita bertigu itu senang banget gitu. Saya putri sama Dian. Kita senang banget kalau kita itu mau sekolah di Jakarta. Pulang ke rumah gitu mereka kestahu orang tua saya. Orang tua saya setuju. Dan mereka menasihati saya supaya sekolah baik-baik di sini gitu kan. Jadi anak penurun gitu. Terus saya bilang ya, ya terus setelah itu dia datang ke Jakarta deh. Saya itu bersyukur sama Tuhan, berkat Tuhan. Saya itu disuruh untuk datang ke Jakarta sekolah yang gratis gitu. Dari Memehin sama Bapak Jojo gitu. Senang sih tapi kayak. Di sisi lain senang, di sisi lain sedih gitu. Di sisi lain senang itu karena Mereka bilang mereka mau saya itu sukses gitu kan. Dan lewati derajat mereka gitu, membangkitkan mereka dari mereka yang enggak sekolah, dari SD. Kesan saya sekarang itu ya enak-enak aja gitu. SD, SMP, bisa sekolah. Dan sekarang SMA aja saya bisa sekolah gratis di CERAH Jakarta gitu kan. Saya itu kak, pengen lewasan saya lebih luas lagi. Dan satu-satunya menjadi orang sukses. Dan bisa membanggakan orang tua saya. Saya itu kayak banyak cita-cita gitu kak, pengennya jadi model, pengennya jadi guru. Banyak kayak, banyak gitu kak, tapi saya bingung gitu mau pilih yang mana. Tapi Tuhan yang kayak bantu saya gitu, cita-cita saya nanti tuh apa gitu kak. Bersyukur tangan pengharapan bisa hadir di tengah-tengah anak ini. Meski banyak hal yang harus dikorbankan, Namun tangan pengharapan membuktikan untuk benar-benar datang membantu dan mengajar anak-anak untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mari bantu mereka untuk meraih mimpi anak-anak pedalaman. Kami percaya akan lahir seribu pemimpin masa depan yang siap memajukan negeri ini. Dan dengan perpanjangan tangan dari Bapak Ibu Donatur, kita bisa menyelamatkan mereka dari kebodohan dan mewujudkan mimpi anak pedalaman. Helping People Live a Better Life Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia. Hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di Youtube Henny Christianus dan juga live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di Youtube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe Youtube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids. Ibadah sekolah Minggu secara online. Setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Impact Community Indonesia. dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun, bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Minutes with God Setiap Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Mari bergabung dalam Doa Kesembuhan dan Perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus. Mari bergabung dalam 16 Minute Warship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official, khusus kaum wanita. Impact Community Indonesia mengadakan Impact Women. Ibadah khusus untuk kaum wanita di Youtube Henny Christianus setiap Kamis Minggu ke-2 dan Minggu ke-4 jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan Ibadah Yud setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Christianus. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengharapan dan Henny Christianus, serta live Instagram Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi, melalui scan QR code, atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda. melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia, dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia, dan yayasan Tangan Pengharapan, serta QR code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP, dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan, di 0813-110-5568. Teladanmu mengajarkan kami, akan luasnya ilmu pengetahuan. Kesabaranmu dalam mendidik, membuat kami berprestasi. Telada guru yayasan gimana? Saya bisa belajar bahasa Inggris. Selalu ada guru, kami bisa belajar. Terima kasih bapak ibu guru, sekarang saya sudah bisa ketik laptop. Terima kasih bapak ibu guru, saya bisa belajar. Terima kasih bapak ibu guru. Terima kasih bapak ibu guru. Terima kasih guruku, karena jasamu menuntunku mengujudkan impian di masa depan. Selamat hari guru. Terima kasih bapak ibu guru. Ibu dan saudari-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin bagi Anda yang membutuhkannya. Jangan lupa membantu kami untuk sharing ibadah hari ini, supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati. Pandemi belum berlalu, mari kita terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Sebentar waktu liburan datang, tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Pastikan jangan sampai ada gelombang ketiga, kita berdoa sama-sama, satukan hati kita, supaya Tuhan menjaga Indonesia. Saya berdoa Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Setulus hati mengucapkan terima kasih buat dukungan dan kasih Anda kepada Yayasan Tangan Pengharapan, sehingga sampai dengan hari ini, bersama-sama kita bisa terus menolong masyarakat yang terkena dampak pandemi oleh COVID-19. Saya berdoa supaya setiap tangan yang sudah terulur untuk memberkati saudari kita, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sebelum ibadah dimulai, kita akan menyaksikan bersama-sama video update dari program Peduli Sesama, penyaluran bantuan atas bukti kasih Anda. Tuhan memberkati. Jadi, saya ini kan pekerja serabutan ya, yang bisa dibilang ya sangat berat ya. Terseok-seok. Karena kan kita tahu lah, kalau yang namanya pekerja serabutan itu, enggak tentu kan. Penghasilannya boleh dibilang tuh, cari pagi, makannya sore. Jadi, sehari-hari itu ya enggak jelas gitu, enggak tentu. Kalau saya kebetulan kan karyawan swasta, gitu. Tapi karena selama pandemi, jadi udah enggak bekerja lagi. Jadi, pas pandemi awal, langsung udah enggak bekerja. Jangan kan untuk ke depan yang jangka panjang, untuk besok aja kan, kita kan belum tahu bagaimana. Istilahnya orang itu uang seribu aja kayaknya susah banget untuk dapetin ya. Kalau sebelum pandemi kan kayaknya enak aja ya, ada aja. Tapi selama pandemi susah sekali. Kalau untuk menghidupin tadi ya, senemunya aja. Kadang-kadang ya, ada telur ya, kita makan pakai telur sama-sama. Tapi kalau lagi enggak ada ya, apa yang ada aja. Yang penting, makan perut terisi gitu aja. Tapi syukurnya mereka mengerti dengan keadaan yang ada gitu. Anak-anak ini kita dorong supaya tetap sekolah. Artinya, kita sadar hanya dengan pendidikan inilah nanti bisa merubah jalan hidup ini kan. Makanya, bagaimanapun judulnya ini, anak-anak ini harus tetap sekolah. Ya, kalau boleh dibilang, dengan ada bantuan seperti ini, kami sangat terima kasih ya. Terima kasih artinya mengurangi beban kami gitu. Kita tuh terima kasih banyak banget, karena udah ada yang mau bantu hari ini. Dan hari ini kita dapat bantuan gini, kita puji Tuhan, terima kasih. Paduli terhadap sesama sudah lebih dari cukup untuk membuat kita bisa menjadi orang bermanfaat. Kepedulian yang kita berikan bisa sangat membantu menjawab setiap doa-doa mereka. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan sampai di Minggu ke-92 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas 52.394 bantuan makanan nasi siap saji 58.510 bantuan paket sembako dan 3.920 bantuan dana tunai Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 222 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama, Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Helping People Live a Better Life Sekali lagi berterima kasih buat uluran kasih Anda bahwa lewat taburan Anda Tangan Pengharapan bisa terus menolong masyarakat yang terkena dampak pandemi dan juga Anda tahu bahwa sampai dengan hari ini Tangan Pengharapan melalui anugerah untuk terus memberikan makanan bergisi dan juga pendidikan bagi lebih dari 6.000 anak di 84 titik di pedalaman Indonesia dan ada 6 sekolah berasrama yang sudah berjalan saat-saat ini Anda tahu bahwa Anda bisa memberikan dukungan melalui donasi langsung atau dengan membeli merchandise Ada dua merchandise yang kami miliki yaitu Batik Tangan Pengharapan dan juga Positif by YTP seperti kaos yang saya kenakan hari ini bertema Peacemaker dan juga tersedia dalam Joy to the World dan juga ada Peacemaker yang terbaru ada dua warna merah dan hitam Anda bisa mendapatkan ini di online shop Tangan Pengharapan di Tokopedia maupun di Shopee ada penawaran spesial dari tanggal 1 sampai 31 Desember bagi Anda yang membeli minimal dua kaos bertemakan Natal Anda akan mendapatkan free gift secara cuma-cuma kartu karakter dari Tangan Pengharapan bagi Anda yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi call center merchandise kami di layar kaca Anda mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama press yang worship akan dilayani oleh Henny Yuvisa dan firman Tuhan oleh Pastor Jonas Christianus Selamat beribadah Shalom Impact Community Indonesia sebab Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita di dalam Tuhan tidak mengenal kata lelah amin kita bersuka cita memuji Tuhan kita yang ajaib come on jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan roh kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menepang ialah lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencubukkan atas segalanya katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman amin katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman amin yang selalu mencubukkan dan menepang dan menepang yang selalu mencubukkan apa segalanya amin amin katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah yang selalu mencubukkan menjadi siap dibangun di atas dasar iman katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman sama-sama ya come on katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman terlalu mencubukkan bersuka cita karena kau Tuhan kami tidak akan pernah melalui terlalu mencubukkan sama-sama dengan segenap iman nyatakan katakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman ratakan tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman ratakan tanah bergelombang matという timbunlah tanah yang berlubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman traders yang tanah bergelombang timbunlah tanah yang berlubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Sebab hanya Tuhan yang kami andalkan Di seluruh kehidupan kami Tuhan Kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Dan kami tahu Saat kami menanti-nantikan Tuhan Kami tidak akan pernah lelah Sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan Thank you my Lord Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan sandaranku Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku Thank you Lord Thank you Lord Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku 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 Satu-satunya yang ku anjakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Satu-satunya yang ku anjakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sempat kekuatan Sempat pengharapan Sempat kedamaian Satu-satunya yang ku anjakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Sambil angkat tangan tinggi Nyatakan Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memuliku Satu-satunya yang kami andalkan Satu-satunya yang kami percaya Engkau lah sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Dalam kehidupan kami Yang membuat kami Makin terus teguh berdiri Dan terus makin maju Di dalam segala badai kehidupan Terima kasih untuk penyertaanmu Yang luar biasa Seandain waktu yang kami Mengijikan Tuhan Berbicara secara khusus Buat kami Sampaikan isi hati Dengan cara yang mudah dimengerti Biarlah kebenaranmu Menambahkan nilai Mengubahkan kehidupan kami Bahkan memberikan kekuatan Serta kemajuan-kemajuan Yang sangat signifikan Dalam kehidupan pekerjaan Dan masa depan kami Dalam kesempatan ini Kami ingin berdoa Dan bersatu hati Buat pokdo yang telah Maksudkan impact Komiti Indonesia Kami berdoa buat Kesembuhan dari penyakit Autoimun Parkinson Syaraf kejepit Dan stroke Sembukan Mujizat Yang luar biasa Mereka boleh alami Sehingga penyakit ini Tidak membahayakan dirinya Maupun orang lain Kami juga berdoa buat Diberikan kekuatan Dan penghiburan Pasca berpulangnya Ayah tercinta Tuhan kuatkan Tuhan tegukan Dan pake Biarlah momen-momen Pengalaman bersama dengan Tuhan Menghiburkan Rasa dukacita Menjadi sukacita Kerinduan mendapatkan Pekerjaan untuk Memenuhi kebutuhan keluarga Dan melunaskan hutan Dalam nama Yesus Ada kapasitas dari Tuhan Sehingga Memampukan mereka Untuk hidup Dalam kemerdekaan Secara finansial Yang juga berdoa buat Kerinduan memperoleh Keturunan demi nama Yesus Buah hati Yang datang dari Tuhan Itu sebabnya Bukakan kandungannya Di dalam nama Yesus Dilepaskan dari ikatan judi Online Dalam nama Kebebasan terjadi Buat mereka Hama juga berdoa Buat umat Yang sakit disembuhkan Yang lemah Dikuatkan Yang putus pengharapan Diberi pengharapan yang baru Bahkan yang putus Asa Tuhan memberikan Kepada mereka Kekuatan Dan jalan Keluar Kami percaya Bahwa bersama dengan Tuhan Kami akan lihat Perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang tidak pernah mengecewakan Di dalam nama Yesus Dilepaskan dari berdoa Yang putus syukur Buat kita Yang siap diberkati Sama-sama katakan A-men Salam nama sejahtera Buat kita semua Suatu kehormatan Bisa kembali Melayani Dan menyambut Bapak ibu Pada ibadah Tanggal 28 November 2021 Tanpa terasa Kita sudah ada di minggu Keempat bulan November Beberapa hari lagi Kita akan masuk Bulan Desember Christmas in the Corner Kurang dari satu bulan Kita akan merayakan Natal Hal yang paling Ditunggu-tunggu Bagi setiap kita Saya berdoa Agar kita semua Dalam perlindungan Tuhan Dan selalu sehat Kita juga bersyukur Bahwa keadaan Bangsa Indonesia Semakin membaik Dimana ditandai Terbukanya negara-negara Bagi warga negara Indonesia Untuk berkunjung Tanpa menjalankan Karantina Terus bersemangat Dan jangan lengah Dan terus jalankan protokol Sehingga badai Akan segera Berlalu Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Saya mau bacakan Press report kesaksian Yang telah masuk Membuktikan bahwa Tuhan Sampai hari ini Masih bekerja Dan menolong Setiap doa kita Pergumulan kita Yang pertama Mengalami kelancaran Operasi dan kesemuan Dari sakit Infeksi usus To God be glory Yang kedua Mengalami kesemuan Dari sakit kepala Yang diderita Selama satu bulan Setelah mengikuti Ibadah penyembahan Dalam adirat Tuhan Selalu ada mujizat Ada Tuhan Dan yang ketiga Memperoleh kelancaran Perkulian dan meja Sidang hijau skripsi Dengan hasil yang sangat memuaskan To God be the glory Kalau mereka bisa ditolong Tuhan Disembuhkan Tuhan Diberikan Jawaban dari Tuhan Maka Tuhan yang sama Juga bisa menyembuhkan Penyakit sodara Memberikan jawaban Bagi segala kebutuhan sodara Dan bahkan memberikan Kekuatan bagi Pergumulan sodara Dan bagi sodara yang mendapatkan kesaksian Jangan sungan-sungan menghubungi kami Sebab kesaksian sodara Akan sangat-sangat Menginspirasi Yang lain Baik kita akan masuk pada firman Tuhan Kalau kita semua senang Dengan semua judul khutbah Saya mau sampaikan dengan tema Pertolongan yang dasyat Pertolongan yang dasyat Itu datang dari Tuhan Atau yang saya sebut Tangan Tuhan Tangan Tuhan Artinya itu Pekerjaan Tuhan Kedaulatan Tuhan Ada dalam kendali Tuhan Pertolongan Tuhan Kebaikan Tuhan Dan didikan Tuhan Tangan manusia Walaupun terlihat Namun penuh dengan keterbatasan Sedangkan tangan Tuhan Walaupun tidak terlihat Tapi tidak terbatas Dan penuh kuasa Dan tangan Tuhan Selalu tersedia Bagi kita Kapanpun Dimanapun Dan untuk siapapun Inilah harapan kita Inilah kekuatan kita Karena Tuhan Selalu tersedia Menolong kita Dimana apa saja Kapan saja Dan untuk siapa saja Nah saya mau bagikan Kepada kita semua Ada tiga tujuan Daripada tangan Tuhan Yang pertama Tujuan daripada tangan Tuhan Memberikan kemenangan Amsa fasal 21 dan 31 Kuda diperlengkapi Untuk hari perang Tetapi kemenangan Ada di tangan Tuhan Kuda itu bicara Kekuatan manusia Jerilah manusia Kerja keras manusia Tetapi Kemenangan Ternyata ada di tangan Tuhan Manusia dapat Merencadakan Segala sesuatu Di dalam dirinya Untuk masa depannya Tetapi Jikalau Tuhan tidak terlibat Tidak ada kemenangan Sebaliknya Jika manusia itu Melibatkan Tuhan Atau mengandalkan Tuhan Dalam segala perencanaannya Maka Tuhan akan Menjamin kemenangan Dalam kehidupan kita Dan perencanaan kita Sebagai contoh Adalah Daud yang kecil Secara matematika Ketika berhadapan dengan Goliath Tidak mungkin Daud bisa menang Apalagi Goliath Badannya tiga kali Lebih besar dari Daud Goliath juga datang Dengan baju jira Dan senjata yang lengkap Sedangkan Daud Tidak datang Dengan baju perang Hanya kaos oblong biasa Dan bawa Lima buah batu kecil Karena itulah Yang dimiliki oleh Daud Dimanapun Kalau perang Tidak ada yang pakai batu Namanya perang Pasti bawa senjata Yang mematikan Jika ada orang yang perang Main lempar batu Itu pasti kelas amatir Tapi beda dengan Daud Daud datang dengan nama Tuhan Satu kali Daud lempar batu Tidak meleset Langsung lancep Nembus di kepala Goliath Sampai mati Jadi Daud bisa mengalahkan Goliath Karena dia mengandalkan Tangan Tuhan yang hebat Kemenangan tidak terjadi Karena pintar Dan pengalaman hebat kita Tetapi kemenangan terjadi Karena keterlibatan Tuhan Dalam kehidupan kita Tetapi Apa yang terjadi Kalau kita ini Tidak pernah melibatkan Tuhan Maka Kita tidak bisa melihat kepastian Kita tidak akan pernah bisa Terjamin kemenangan Tapi kalau Tuhan Bersama dengan kita Siapakah yang dapat Melawan kita Amazing Tuhan mau buktikan Bahwa kemenangan itu Bukan dari kuat dan hebat kita Tapi karena nama Tuhan Yang kita panggil Karena Kuasa Tuhan Yang sungguh luar biasa Dalam kehidupan kita Jadi Apapun pergumulan kita Ketahulah Kita tidak pernah sendirian Selalu ada tangan Tuhan yang hebat Menopang kita Bersama dengan kita Masur 20 ayat 7 Sekarang aku tahu Bahwa Tuhan memberikan kemenangan Kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari Surganya Yang kudus dengan kemenangan Gemilang Oleh tangan kanannya Wow Pemasmur pun baru tahu Baru mengetahui sekarang Artinya dia sebelumnya belum tahu Bahwa kemenangan yang Gilang-gemilang itu Datangnya dari Tuhan Terkadang memang demikian terjadi Kita bergumul lama Mengandalkan kekuatan sendiri Kemampuan akal manusia Juga koneksi Tapi belum ada terobosan Atas persoalan Pergumulan kita sedang hadapi Setelah semuanya Itu mentok Alias Tidak ada jalan lagi Saatnya kita diam diri Dan mencari pertolongan Tuhan Sebab pertolongan kita Datang dari Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Kadang-kadang Tuhan izinkan Stuck terjadi Dimana kita gak ada jalan Untuk mengkerucutkan kita Hanya bisa berseru kepada Tuhan Jujur Saya mau kasih kesaksian Sebelum pandemi Saya sempat mengandalkan Jatuh pelayanan yang padat Semakin padat Jatuh pelayanan yang kami terima Maka hal ini semakin Menjaga kesejahteraan keluarga Dan yayasan tangan pengharapan Bahkan saya berpesan sama istri Tidak boleh berhenti pelayanan Karena pelayananmu Akan sangat menopang Yayasan tangan pengharapan Namun begitu pandemi Masuk di Indonesia Maret 2020 Jatuh pelayanan kami Dikancel semua Jujur Saya sempat tergoncangkan Saya sempat berpikir Bagaimana bisa menafkai keluarga Bagaimana bisa membayar uang Sekolah anak-anak Bagaimana bisa gaji karyawan Bagaimana bisa gaji guru-guru pedalaman Bagaimana bisa meneruskan Kasih makan 5.000 anak-anak pedalaman Di Indonesia Ternyata pandemik Sedang mengajarkan saya Tidak mengandalkan kekuatan manusia Dalam hal ini Sebagai hamba Tuhan Tidak boleh mengandalkan Jadwal pelayanan Tetapi lebih mengandalkan Tuhan Saya mulai berdoa Bersuruh sama Tuhan Bertanya sama Tuhan Merenungkan firman Tuhan Puji Tuhan Tuhan menyuruh kami Untuk memulai mengembangkan Pelayanan online Yang notabene Kami tidak punya pengalaman Awal memulai pelayanan online Internet mati-mati Banyak masalah Kami terus belajar Kami terus kembangkan Apa yang Tuhan telah percayakan Untuk kami berikan yang terbaik Sebagai hasilnya sekarang Kami melihat pembeliaran Tuhan Bagi keluarga kami Ya santah pengharapan Walaupun sempat di awal pandemi Banyak sekali Donatur yang kontek kami Menulis surat dan kirim WA Bahwa mereka tidak bisa lagi Support pelayanan pengharapan Karena usaha dan pekerja mereka Sedang mengalami goncangan juga Kami sangat mengerti Mulai sejak itu Kami tidak lagi bisa Mengandalkan kekuatan manusia Ataupun kekuatan kami Kami hanya cuma bisa Mengandalkan Tuhan Dan sebagai akibatnya Yang luar biasa Di tahun 2021 Ya santah pengharapan Bisa menambah jumlah guru Yang kami utus ke pedalaman Untuk mengajar anak-anak Dipada Indonesia Dan kami bisa menambah Support anak-anak Dari 5.000 Sekarang jadi 6.000 anak-anak Yang kita support Dalam pendidikan Namakan bergisi Di pedalaman Indonesia Segala kemuliaan bagi Tuhan Jika Tuhan Bisa menolong kami Maka Tuhan yang sama Juga bisa menolong kita Karena tujuan Dari tangan Tuhan Yaitu Untuk memberikan kemenangan Yang kedua Tujuan dari tangan Tuhan Yaitu memberikan pendidikan Memberikan ajaran Memberikan kedisiplinan Pengkotbah 9 ad 1 Sesungguhnya Semua ini telah kuperhatikan Semua ini telah kuperiksa Yakni orang-orang yang benar Orang-orang yang berhikmat Dan Oh perbuatan-perbuatan mereka Baik kasih maupun kebencian Ada di tangan Tuhan Manusia tidak mengatakan Apapun yang dihadapinya Dikatakan oleh firman Tuhan Orang benar Orang yang berhikmat Perbuatan-perbuatan mereka Baik kasih maupun kebencian Ada Dalam tangan Tuhan Kalimat Baik kasih maupun kebencian Bukan bicara orang yang bermuka dua Tapi sekalipun hidup kita Up and down Sekalipun Kondisi kita baik Ataupun tidak baik Juga ada dalam Kedaulatan Tuhan Walaupun dalam kondisi kesal Maupun bahagia Juga ada Di dalam tangan Tuhan Tangan Tuhan itu ada dua Pertama Memberikan kasih Tapi yang kedua Memberikan didikan Jadi jika kita down Tangan Tuhan akan merangkul kita Jika kita sakit Tangan Tuhan akan menyembuhkan kita Jika kita ada kebutuhan Tangan Tuhan akan memberikan penyediaan bagi kita Tetapi Jika kita bandel Dan tidak melakukan firman Tuhan Maka tangan Tuhan akan mendidik kita Tujuan daripada didikan Agar menyadarkan kita Untuk kembali kepada jalan yang benar Sebab kasih tanpa hukuman Akan membawa kepada keadaan yang keos Kacau Jika tidak ada hukuman bagi yang melanggarnya Sebagai contoh Petrus Ketika dia benar Dipuji oleh Tuhan Yesus Ketika dia salah Ditegur keras oleh Tuhan Yesus Ketika Petrus down Dirangkul oleh Tuhan Yesus Ketika Petrus bertobat Dipakai oleh Tuhan Yesus yang luar biasa Satu kali kotba Tiga ribu orang diselamatkan Kita tiga ribu kali ngomong Belum tentu satupun diselamatkan Luar biasa Yang menarik Petrus Kalau benar dipuji Tapi kalau salah dia ditegur Tuhan tidak pernah pilih kasih Dia adalah Tuhan yang adil Bagi setiap anak-anaknya Amsal pasal 13 dan 24 Siapa tidak menggunakan tongkat Benci kepada anak-anaknya Tetapi siapa mengasih anaknya Menghajar dia Pada waktunya Kitab Amsal berkata justru Siapa yang tidak mendidik anaknya Benci kepadanya Karena hal ini akan menghancurkan masa depannya Tetapi siapa mengasih anaknya Menghajar dia Pada waktunya Bukan setiap waktu Itu namanya ngamuk Itu namanya kepaitan Itu namanya benci Jika Tuhan mengajar kita setiap waktu Maka kita tidak akan hormat sama Tuhan Kita jadi ketakutan sama Tuhan Kita jadi terindiminasi sama Tuhan Makanya firman Tuhan berkata Kemaran Tuhan itu sesaat Tetapi kasih Tuhan Untuk selama-lamanya Wow Waktu kita ditegur Memang sakit Tapi jangan berontak Ikuti saja didikan Tuhan Ikuti saja ajaran Tuhan Karena tujuan daripada didikan Tuhan Bukan menghancurkan Melainkan membentuk kita Salah satu bentuk daripada kasih Selain menolong Juga mendidik Kalau kasih itu tidak mendidik Itu namanya bukan kasih Itu menjurmuskan kita Kepada kesalahan berikutnya Jika seorang anak tidak ditegur Maka anak itu akan besar kepala Kurang ajar sama orang tuanya Tidak bisa menghadapi tantangan Al persoalan hidup Tangan Tuhan Mendidik kita supaya kita jadi Anak yang benar Kuat Rendah hati Hormat sama Tuhan Tidak kurang ajar Dan memiliki moral Excellent Karakter Kristus Setiap kebenaran Ada rewardnya Atau hadiannya Tetapi setiap kebenaran Ada ganjarannya Ada didikannya Kalau Anda benar kerja Maka Anda akan menerima promosi Kelas Tetapi jika Anda tidak benar kerjanya Maka Anda terima SP Orang yang menerima SP Tahun depan tidak akan berhak Untuk naik gaji Tahun depan Anda tidak berhak Untuk bisa naik promosi Karena Anda kena teguran yang lumayan keras Kalau Anda hidup benar Maka Anda akan Ditambahkan Apapun yang Anda miliki Akan ditambahkan Akan berkembang Tetapi jika Anda hidup tidak benar Maka apapun yang Anda miliki Akan dikurangkan Coba aja jika Anda tidak jaga hati Tidak hidup dengan benar Maka Satu persatu itu Mulai berkurang Pasti ada yang hilang Dari mulai kepercayaan orang Kepada kita mulai hilang Mereka yang tadinya dukung Jadi mulai tidak dukung Berkat kita mulai berkurang Kerjaan dan pelayanan kita Mulai diahlikan kepada orang lain Dan lain sebagainya Dan jika masih gak mau bertobat juga Maka kita akan kilangkan segala-galanya Termasuk orang yang kita cintai Dan bisa-bisa kita masuk dalam penjara Karena apa? Karena saya punya teman mengalami hal yang sama Dimana ada seorang pengusaha sukses Yang tadinya kaya raya Tapi karena tidak mau berhenti Main judi sudah diberitahu sama orang tuanya Dan istrinya dan anaknya Dia tidak mau berhenti juga Akhirnya usaha dan rumahnya habis Istrinya dan anak-anaknya meninggalkan dia Dia dikejar-kejar penagih hutang Sampai masuk penjara Di dalam penjara dia baru sadar Menyesali perbuatannya dan bertobat Oleh karena pertobatannya Dia bisa keluar penjara lebih cepat Dari waktu yang sudah ditentukan Sekarang dia sungguh-sungguh hidup Di dalam kebenaran Dia dipulihkan oleh Tuhan Keadaannya sungguh Tuhan Kembali pulihkan Kita bisa melihat disini bahwa didikan Membuat kita memiliki moral ekselen Atau moral yang sempurna Sedangkan tanpa didikan Membuat kita memiliki moral yang rusak Yang ketiga Tujuan daripada tangan Tuhan Yaitu memberikan perlindungan Dan kemajuan yang besar Yesaya 49 Lihat Aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Wow Saking cintanya Tuhan sama kita Maka dia melukis nama kita di tangannya Tuhan bikin tato tangannya sendiri Tentang kita Tembok-tembok Bicara perlindungan kita Ada di hadapan Tuhan Tuhan selalu memandang Untuk menjaga hidup kita Perlindungan yang sempurna Ketika kita ada dalam Genggaman Tuhan Seperti barang Yang ada dalam Genggaman kita Kita akan jaga betul Supaya dia jangan rusak Supaya dia jangan diambil orang Ataupun jangan sampai jatuh Demikian ketika Kita ada dalam Tangan Tuhan Maka kita akan aman Dalam perlindungan Jadi jika kita tahu bahwa hidup kita Ada dalam pikiran Tuhan Ada dalam hati Tuhan Ada dalam genggaman Tuhan Maka tidak ada satu kuasa kegelapan Yang sanggup menyentuh kita Bahkan tidak ada masalah Dan orang jatuh yang sanggup Menghancurkan diri kita Mereka aja cuma bisa Mengintimidasi kita Selama kita gak buka celah Tidak akan bisa Menyentuh Tidak akan pernah bisa menghancurkan Yang penting disini kita jangan Depresi Jangan sakit hati Dan kita akan melihat kemajuan Demi kemajuan Akan nyata Di dalam kehidupan kita Jadi tangan Tuhan Bukan hanya cuma melindungi Tapi tangan Tuhan Membuat kita semakin maju Seperti Daud Semakin dia dijahati oleh Saul Semakin Daud disertai oleh Tuhan Semakin Daud direndahkan oleh Saul Semakin Tuhan mempromosikan Daud Semakin Saul Kasih Daud medan yang berat Semakin Daud tambah kuat Semakin Saul coba singkirkan Daud Semakin cepat Daud menjadi raja Menggantikan Saul Semakin jahat orang sama kita Semakin kita lihat perlindungan Tuhan Jika kita bisa mengampuni Maka kita akan lihat kemajuan-kemajuan Yang signifikan dalam hidup kita Dan kalau Anda bisa terus Mengembangkan kapasitas Tidak menurut kemungkinan Anda akan lebih maju Daripada orang yang jahat sama Anda Saya teringat ketika istri saya diviralkan Isu dokter di pengajaran yang salah Orang tersebut menantang Supaya kami bisa meresponnya Lewat media online Kami tahu motifnya Jadi kami tidak mau merespon Dia semakin menjadi jadi Tapi kami tetap diam Dan mengampuni Memberkati dan mendoakan Kami tidak mau Hati kami terganggu Ataupun visi-misi yang Tuhan berikan Terganggu Teralihkan Jadi kami mau terus fokus Dan kami tidak mau berdebat Sebab kalau kami berdebat Tidak ada ujungnya Bahkan membuat banyak orang jadi pusing Jadi kami Pakai Waktu kami yang terbatas Kemampuan kami yang terbatas Harta kami yang terbatas Tenaga kami yang terbatas Untuk Memproduksikan konten-konten yang berkualitas Terus jadi berkat Menghidupi firman Tuhan Sebagai hasilnya Badai Menjadi teduh Malah kami melihat Perlindungan dan kemajuan Yang Tuhan berikan Semua ini Semata-mata Karena kasih karunia Tuhan Tapi kalau kami coba Merespon dengan cara yang salah Mungkin Akhirnya Bukan membuat kami maju Tapi malah terganggu Apa yang kami sedang lakukan Dalam hari-hari itu Jadi jangan balas Kejahatan yang kejahatan Tapi balaslah kejahatan Dengan kebaikan Bagian kita Membalas kejahatan dengan kebaikan Maka bagian Tuhan melindungi kita Bagian kita menjaga hati Dan mengembangkan kapasitas Maka bagian Tuhan Ia akan mendorong kita Untuk semakin maju Sekali lagi Kalau Tuhan sudah mengangkat Tidak ada seorang pun dapat Merendahkan Kalau Tuhan sudah buka pintu Tidak ada seorang pun dapat Menutup Ya haleluya Jadi kita belajar hari ini Ada tiga tujuan dari tangan Tuhan Yang pertama Tangan Tuhan memberikan kemenangan Yang kedua Tangan Tuhan memberikan pendidikan Ajaran Yang ketiga Tangan Tuhan Kami belajar bahwa tangan Tuhan memberikan dirikan Kalau kami salah Tuhan akan luruskan kembali Jadi kami tidak perlu takat Untuk melakukan Apa yang Tuhan telah perintahkan Seperti Petrus Sekalipun dia Mungkin sempat berjalan di air Dan kemudian jatuh Tenggelam Tapi di sebelah Petrus Ada Tuhan Yesus Yang menopangnya Sehingga Petrus boleh jalan Di atas air Kali kedua Kami juga belajar Bahwa tangan Tuhan itu memberikan perlindungan Dan kemajuan yang nyata Itu sebabnya tugas kami adalah mengampuni Tugas kami adalah tidak terganggu hati kami Tugas kami Yaitu mengembangkan kapasitas Dengan waktu Tenaga harta yang terbatas Dan kami akan melihat Maka Tuhan sendiri Ia akan membuka jalan Saat ada jalan Berkati umatmu Diarlah Mereka Boleh mencapai target-target Dipulihkan dalam rumah tangga mereka Diberkati dalam usaha mereka Bahkan karir mereka makin baik Dan mereka berjalan From glory to glory Success to success Victory to victory Demi nama Yesus Kita semua sudah diberkati Sama-sama katakan Amen Saya percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pastor Jonas Christianus Jangan lupa direnungkan Dan dilakukan supaya hidup Anda Jadi berkat Dan Anda diberkati Mari bergabung bersama kami Dalam ibadah online Hari Sabtu depan Tanggal 4 Desember Jam 18 Waktu Indonesia Barat Dan juga Hari Minggu Jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube channel Henny Christianus Dan juga Impact Community Indonesia Khusus bagi anak-anak Anda Dari usia 3 sampai 12 tahun Kami menyediakan Pelayanan Impact Kids Anda bisa mengajak Anak-anak Anda Untuk bergabung Dalam pujian penyembahan Dan kemudian akan Anda Zoom dalam breakout room Bagi Anda yang ingin bergabung Dalam Impact Family Yaitu Cell Group Komsel dari Impact Community Indonesia Anda bisa mendaftarkan Dengan scan QR Code Atau menghubungi Call Center kami Bagi Anda yang membutuhkan Pelayanan Konseling Peran nikah Dan juga pemberkatan nikah Anda dapat mendaftarkan diri Dengan men-scan QR Code Atau menghubungi Call Center kami Di layar kaca Anda Apabila Anda diberkati Dengan pelayanan Impact Community Indonesia Dan Anda juga ingin menabur Bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan Anda dapat Berdonasi Dan memberikan persembahan Melalui nomor rekening Di layar kaca Anda Kami berdoa Agar Tuhan Senantiasa Memberkati Setiap taburan Anda Mari kita akhiri Ibadah hari ini Dengan berdoa Bersama-sama Bapak di surga Kami bersyukur Buat kasih karuniamu Dalam hidup kami Terima kasih Buat kemurahan Demi kemurahan Terima kasih Buat perlindunganmu Bagi setiap kami Tuhan Terima kasih Buat kesehatan Terima kasih Buat setiap kesempatan Yang Tuhan belikan Dalam hidup kami Berdoa agar kami Selalu memberikan Yang terbaik Yang kami bisa Melakukan segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Karena kami percaya Bahwa Tuhan Yang akan memberikan upah Atas setiap apapun Yang kami kerjakan Maupun yang kami tabur Bapak berkati umatmu Agar terus bertumbuh dewasa Di dalam pengenalan Akan Tuhan Berikan rasa haus Dan lapar Akan Tuhan Senantiasa Bila iman kami Boleh bertumbuh Dan hidup kami berbuah Supaya hidup kami Jadi berkat Bagi orang-orang Di sekeliling kami Mulai dari keluarga Kota dan bangsa Tuhan Berkati mereka yang sakit Hambamu berdoa Agar bilur-bilur Kuasa darah Yesus menyembuhkan Penyakit kami Tuhan Berdoa agar Tuhan Menolong mereka Di tempat tidur Mereka masing-masing Terima kasih Bapak Berkati anak-anakmu Yang membutuhkan pekerjaan Mereka yang mengalami Kesulitan dalam usaha mereka Kiranya Tuhan Boleh buka jalan Mereka yang membutuhkan Pasangan hidup Biar kiranya Tuhan Juga berkati Mereka yang rindu Punya keturunan Tuhan Berikanlah upah Yang dari Tuhan Mereka yang punya masalah Dalam rumah tangga Kiranya Tuhan Ikut campur tangan Bapak tolong mereka Tuhan Supaya kiranya Kasihmu Memampukan mereka Untuk mengampuni Dan memberikan pengertian Satu sama lain Kiranya Tuhan Boleh memulihkan Setiap rumah tangga Umatmu Tuhan Terima kasih Bapak Sebentar kami akan Kembali melanjutkan Aktivitas kami Biar kiranya Roh Kudus Senantiasa menuntun Hidup kami Dan kira perlindungan Daramu sempurna Atas kami Tuhan Mari buka hatimu Dan terima berkat Tuhan Kiranya perlindungan Dan penyertaan Tuhan Senantiasa menyertai Hidupmu Kiranya berkat Tuhan Menyertai apapun Yang Kau kerjakan Sehingga hidupmu Senantiasa jadi berkat Dan senantiasa berhasil Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Happy Sunday God bless you Stay safe Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Mungkin Anda belum pernah mendengar Nama daerah Tarwata Jika kita menelusuri Dan memasukkan kata kunci Tarwata Pada situs pencarian Google Maka kita akan disuguhi tampilan Dari berbagai situs Yang menunjukkan data sekolah Yang berada di Tarwata, Papua Pada situs tersebut Terdapat cukup jelas Data yang lengkap Yang menunjukkan Dimana lokasi Nomor induk Perizinan Bahkan sarana dari sekolah Yang hanya seluas 3 meter persegi ini Namun sangat disayangkan Data hanyalah tinggal data Tidak ada aktivitas belajar Mengajar di sana Walaupun pada situs Tertera waktu penyelenggaraan Pagi dan selama 6 hari Bagaimana tidak Setiap tenaga pengajar Yang dikirimkan ke kampung ini Tidak ada yang bertahan Dan pergi tak kembali Alasannya Tak lain dan tak bukan Karena kampung ini Berlokasi sangat jauh Di pedalaman Untuk sampai di kampung ini Harus menempuh Perjalanan panjang Dari kaya mana Kita menaiki perahu Selama 3 jam Disambung dengan Menggunakan truk Menyusuri hutan Selama 3 jam juga Tak sampai di situ Kita harus menyeberangi Sungai lagi Yang cukup besar Karena tidak adanya Jembatan Itulah mengapa Masyarakat di sini pesimis Ketika ada tenaga pengajar Yang datang ke kampung mereka Tangan pengharapan Mengirimkan 3 guru Untuk mengajar Di kampung Tarwata, Papua Namun sangat menggores hati Pada pertemuan Hari pertama saja Anak-anak langsung bertanya Kepada mereka Ibu Kok bulan depan Tidak di sini lagi kah Sontak membuat sedih Setiap guru Yang mendengarnya Betapa tidak Anak-anak di sini Begitu merindukan Sosok seorang guru Betapa miris Hati mendengarnya Anak-anak sepolos mereka Telah dikecewakan Oleh pendidikan Di sekolah ini Usia murid sangat beragam Karena bahkan Umur 15 tahun pun Mereka masih belum bisa membaca Di desa ini Sudah beberapa tahun Sekolah tutup Berhubung memang tidak ada Tandata pendidikan Bahkan kepala sekolah pun Tidak pernah betah Tinggal di kampung Sehingga sekolah harus ditutup Bertahun-tahun Anak-anak Akhirnya putus sekolah Saya tidak pernah menyangka Bahwa saya akan mengajar Anak-anak di sini Yang berusia 18 tahun Sampai 22 tahun Pun ada yang saya ajar Itu menjadi sesuatu Yang sangat miris Bagi saya Bagaimana melihat Semangat mereka Belajar Tidak memandang usia Sebenarnya Itu menjadi penyemangat Bagi saya Untuk mengajar Di desa ini Semoga dengan hadirnya Guru-guru Tangan pengharapan Bisa memuaskan Kerinduan Anak-anak ini Tentang makna Seorang guru Dan pendidikan Terima kasih Kepada para donatur Yang telah setia Mendukung pendidikan Bagi anak-anak Di FLC Tarwata Papua Helping people Live a better life